Salah satu anggota calon PPK Pilkada 2024 dari Kecamatan Pari III, Bangka Barat, Sri Fahyuni, menyebut sudah beberapa kali terpilih menjadi anggota PPK, mulai dari tahun 2019 silam hingga Pilkada Serentak 2024, dan merasa senang kembali terpilih menjadi badan ad-hoc PPK tingkat kecamatan pada Pilkada 2024 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangka Barat, Darjiono, mengatakan 60% badan ad-hoc PPK panitia pemilih kecamatan terpilih merupakan orang yang telah berpengalaman di bidang kepemiluan, selebihnya anggota PPK baru yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian. Diharapkan kepada anggota PPK terpilih Pilkada 2024 dapat menjalankan tugas menuju pemilu Kada Serentak pada November 2024 mendatang. Jadi anggota PPK dari tahun 2019 itu pemilihan umum, kemudian 2020 pemilihan Bupati dan waktu Bupati Kabupaten Bangka Barat, terus ikut lagi di 2024 pada pemilih serentaknya. Ini kelima maksudnya? Enggak, ini yang keempatnya. Alhamdulillah dipercaya dan diamanahkan untuk yang keempat. Alhamdulillah proses perekrutan PPK kita telah selesai dan telah terpilih lima PPK setiap kecamatannya. Ada pun sistem penilaian kita, yaitu dari mulai tes tertulis, kemudian disambungi dengan tes wawancara. Dan penilaian kita secara demokrasi ya, setiap komisioner dipersilakan untuk menilai masing-masing, kemudian dikumpulkan nilainya, digabungkan, kemudian terbentuklah siapa saja yang terpilih untuk menjadi PPK kita. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat melantik 30 anggota Badan Ad Hoc PPK 6 Kecamatan pada 16 Mei 2024. Dari Mentok Bangka Barat, Hamdani, TVRI, Bangka Blitung melaporkan.